Halo semuanya selamat pagi siang sore malam kapanpun kalian menonton kembali lagi bersama saya Aries Oke kita langsung aja lanjutin lagi game atelier rezanya ya kita langsung luar aja Oke kita udah mulai Oh ya di video sebelumnya kan si siapa itu si empel sama si lele kan di di apa ya di fitnah baratnya ya dan ternyata yang memfitnah itu adalah keluarganya si Brune terutama si 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 pos itu ya yang terus kita sekarang suruh suruh langsung ke tempatnya si pos tuh di Brunei Manor atau di temp trap gil Oke kita kita langsung aja ya ke tempatnya si pos kita langsung ke trap gil Oke Hai tuh dia kan yang nge fitnah ya ini adalah panggilan dadakan Hai anakku akan memimpin itu ya membelah saya persilahkan anakku berbicara itu senang aku melihat kamu tidak melarikan diri lagi hari ini Oke aku tidak pernah lari tidak akan pernah ini adalah kata-kata ini adalah pencana yang datang ke desa kita setelah Alchemy baru muncul gitu kemunculan naga terus lain-lain setelah Alchemy ini dan perempuan itu datang gitu banyak Maksudnya perempuan itu Layla ya yang sering sama empel itu ini bukan jelasan kamu untuk membenci dia Hai koitsura murraya kindin no isekio sakuri al-e-te-ru murabito ga frede wa naranai doomu tokoru ni mo busahho ni dia selalu berkeliaran di desa kita dan eh peruntuan soo yasura wa wale ga isekio toko bukki mochi 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 iya dia tidak menghormati reruntuhan dan real apa over temen siapa ya ketahuda dia mesti melakukan sesuatu terhadap maestral maestral kastil sehingga naga pelindung kita melawan kita itu sehariannya saja saya bisa menjelaskan tentang piluska dan gerbang itu koyotu aizen murano kiki taru akumono ni fmiko motosurasi otta itai nani otakrani deor bahkan dia sampai mengunjungi devil field kekerasan apalagi dan apa yang dia rencanakan jika orang jika orang luar tidak menghiraukan tradisi alon is for the exit maka akan diusir gitu ya raihza ketika ketika ikan pertama kali menghilang kamu menciptakan umpan spesial untuk melayangkan tapi semuanya berhasil tawi itu berhasil dan semuanya tahu itu untuk semetak untuk beberapa waktu memang berhasil tapi setelah lama tidak ada satupun ikan pun yang bisa ditangkap semuanya gitu itu karena monster laut berada di lag berada di lag dan tidak ada yang bisa dilakukan tidak ada yang bisa dilakukan apa umpan tidak ada yang percaya itu itu membuktikan bahwa kamu menyebarkan opet dan racun ke dalam lag gitu dan bagaimana raihza bisa membuat racun itu tentu saja dari alkemis ini itu bos aku tidak percaya kamu berusaha untuk membenci alkemis kamu yang kamu bicarakan benar bersama anakku tepat pada akarnya aku akan mengusir dua dua pembuat onar ini dan melarang alkemi di semua desa Tuan Brunei kita dapat pasalah ada apa perkumpulan baru saja dimulai gitu masalahnya sekarang adalah monster besar menyerang menyerang pelabuhan aku tidak pernah melihat sesuatu seperti itu apa tidak mungkin tidak mungkin raihza di saat saat ini saatnya menggunakan alkemis kamu desya ya serahkan padaku oke kita kita suruh kemana lagi kurkan port ayo kita langsung ke kurkan port ya mana sih monsternya ini sudah ada yang lain hei semuanya harisya kamu disini ini buruk sangat buruk lihat itu hiu ya itu sangat besar dan akan menabrak pelabuhan tidak tidak dia menuju ke kedalaman air gitu ya ini terlihat bagus to get alien kita harus mendekatinya gitu ya oke ini sudah ada Layla Lila 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 musternya menuju ke sana aku sudah percaya kesini kamu penjaga ayo ikut aku kita harus segera mengefekuasi warga oke aku tahu ini penting tapi kamu yakin membiarkan Riza bertarung dengan monster ini sendirian aku percaya pada dia kalian bisa mengatasi ini kan ya yes ya aku sudah membunuh sudah pernah membunuh naga aku akan mengurus ini tanpa masalah wih sepat nih kita udah jadi petualangan sejati gitu aku tahu ini akan tadi kenapa kenapa aku tidak bisa berkata tidak terhadap ini itu karena kita tidak bisa meninggalkan teman kita jika kita menang disini kita bisa membalikan fakta semua yang jelek gitu ya tolong semuanya bantu kita bantu aku oke kita melawan monster Hiwi ini ya nggak terlalu banyak sih nyawanya cuma 1000 oke bagus tinggal 500 lagi oke oke kita pakai skill ya wah mudah ini sudah tewas dia habis ini tinggal land nyerang oke beres kita menang tidak buruk tidak buruk juga ya sedikit sulit dipercaya tetapi iya kita menang kita bisa mengevakuasi sebanyak kebanyakan warga jadi tidak ada yang terkena ijuri itu terima kasih ah 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 aku rasa kita berhasil membuktikan bahwa monster laut lah bahwa benar-benar ada monster laut disini kita harus kembali kembali ke tempat berkumpulan tadi dan tunjukkan bagaimana kita menggunakan alchemy untuk menang berkumpulan ah ah aku bisa katakan sekarang tetapi monster menyerang tepat pada waktunya iya karena aku sudah memancingnya itu lebih besar dari yang aku perkirakan aku kamu memancing keluar jadi itu yang membuat empel kelihatan kelihatan tenang selama ini di perkumpulan itu Risa aku kira kamu harus menerima masukan dari orang tua ini jadi kita masih punya pekerjaan untuk mengembalikan nama baik empel itu oke kita sudah kita sudah mengalahkan itu ya monster lautnya dengan sangat mudah itu jadi selanjutnya kita disuruh ke mana lagi nih kita coba lihat dulu ya objektifnya oke kita ke trap lagi ke tempat perkumpulan tadi ya rapat ibaratnya bukan perkumpulan sih asemblisnya rapat ibaratnya ya oke kita langsung aja ke tempatnya Brune lagi Brune oh bagaimana dengan monsternya dia bisa mengalahkan itu dengan sendiri itu ya semua ini berkat kekuatan alkemi wow hebat sepertinya alkemi memang satu langkah dia dapat di depan kita gitu kamu mengerti sekarang apa yang sedang kami lakukan aku tidak meracuni ikan dengan alkemi aku juga tidak memancing naga dan monster laut dan monster laut memang ada apakah kamu aku sudah mencari tahu bahwa boss telah menggunakan lambar untuk melu apa mema seperti siapa ya menyebarkan rumor ini oh ya Moritz boss それは本当か kenapa seno yona usu tsuyk jemade sonkai yuhyu bos jelaskan ini apakah kamu benar-benar tidak berbohong benar-benar tidak berbohong apa dia benar-benar tidak berbohong bos kata nandekona sonkai mada hirai di atas tajuh bos katakan sesuatu kenapa kamu melakukan semua ini itu ya konekoto sinok teman ada sisi cokset ah sudah kamu lari boss sudah pranksnya kapal ah gak tahu hatinya reza rapat kotanya dibubarkan gitu ya sepertinya cerita tidak berakhir dengan happy ending oke kita berhasil membuktikan pada penduduk desa ya bahwa si ampel itu tidak bersalah terus selanjutnya kita suruh ngapain lagi ini udah tuntuk atelier dan memutuskan beberapa saat oke kita langsung aja ya balik ke atelier sepertinya berkumpulan baik-baik saja tetapi ini karena aku tidak punya banyak kekuatan iya aku harap kamu tetap bekerja untuk kedepannya minta terima ini 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 berisi sintetis yang lebih sulit dari sebelumnya kamu lakukan ampel terima kasih aku akan melakukan yang terbaik oke kita dikasih resep lagi oke kita suruh oke kita sudah ke atelier lagi ya kita suruh ngapain lagi coba oke kita suruh buat masing-masing satu itu ya lignin bell restoration botol sama energi anika oke kita sudah bikin restore restoration botol ya tinggal eh satu doang yaudah reza reza kita dapat masalah ada apa sekarang kita diserang eh octopus raksasa kali ini bukan seperti itu semua kota sekarang operator siapa ya bos menghilang apa kenapa aku tidak tahu dia dan lambar menghilang ayahnya bilang bahwa dia meninggalkan surat sepertinya dia meninggalkan voluntary voluntary siapa ya kau tahu apa isi dari pesan itu dia menulisnya bahwa dia ingin membuktikan bahwa dirinya merupakan dunia family yang berkualitas itu ya apa yang dipikirkan tidak ada ada tempat lagi untuk dia pergi baiklah aku rasa kita kita harus melihat dia oke setelah apa yang dilakukan bos terhadapmu kamu ingin tetap pergi mencari dia jadi kalian mengatakan dia dia adalah teman kalian aku tidak mendengar momong-kombong kita harus mencari dia dan memberikan dia kesempatan untuk berbicara itu ya jika dia tidak ada di pulau dia pasti berada di pulau utama kita harus segera mencari mereka disana oke ngomong-ngomong Layla dan aku akan gabung dengan penjaraan kalian tetapi aku tidak bisa bertarung karena karena injuri ini itu ya karena luka ini baguslah semuanya ayo kita menuju ke port wah sekarang kita si Layla gabung party bagus tapi si itu Ampel tidak ikut ya hey Ampel ngomong-ngomong aku ingin bertanya sebelumnya apa sebenarnya asin artefak baiklah aku akan menceritakan sedikit ada benda yang punya kekuatan hebat pada beberapa saat matal beberapa pada pada zaman dahulu gitu ya jadi kekuatan kekuatan reaktor yang kita dapat dari meteor kastil itu dan hitam yang kamu punya merupakan asian artefak bentar kan jadi kita sangat beruntung asian asian artefak dibuat menggunakan alkemi kan jika aku tetap sintesi mungkin aku bisa membuat satu suatu hari nanti benar benar juga berarti akan menjadi artefak modern keren oh kamu selalu menjarah cepat itu tapi kamu bilang oke kita sudah wah sekarang sudah ada Layla ya kita coba equip ya jelek banget setanya bentar kita pakai jatanya masih belum ada ya kita pakai yang ada dulu aja kita harus bikin senjata buat ini dulu si lila ya coba lihat ada enggak kenap set oh ada nih kita butuh bronce ilsen ikut sama bronce ilsen oke ikut sama bronce ilsen oke kita bikin dulu ya Oke Sekali lagi, sekali lagi Efek-efek Oke, kita tinggal buat Bronze Isen, oke Terima kasih suatu kali lagi buat quality efek ya Oke kita tinggal buat senjata ya nage ironclaw resepnya di sini oke quality oke 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 efek oke bagus nih kita dapetnya nitride satu kali lagi ini aja ya roll quality quality roll oke ini aja oke kita berhasil buat senjata senjata untuk itu ya lila ya karikar telon attack 33 def 8 split 7 bagus nih oke kita langsung aja dipakai ya buat lila udah lah segini aja kayaknya udah cukup sih tinggal kita ini digantiin aja ya kita coba seberapa hebat ya sebagai petualang petualang senior petualang senior kita suruh kemana lagi nih oh kita ke main landport oke shipyard shipyard main landport shipyard eh Risa aku bisa berbicara dengan kamu ini ini memang diposkan saatnya aku membicarakannya sama kamu aku aku tahu kamu tidak begitu tertarik dengan cerita atau apapun saat kita kecil aku dan bos adalah teman kita selalu bermain bermain dengan keluarga dan pada 10 tahun lalu kita mengeksplore fruit area di selatan shore dan aku tergelincir dan jatuh ke air itu sangat dalam dan kami kami menyadari bahwa bahwa waktu itu akan masuk ke dalam gitu di saat keadaan kenting bos menghilang aku aku tahu dia meninggalkan kita aku tidak tahu kenapa dia meninggalkan kita tentu saja aku tidak tahu kenapa dia meninggalkan kita tentu saja apa 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 apapun saya kamu sejak itu kamu selalu bertengkar dengan dia aku rasa bos berusaha untuk membuktikan dirinya sejak saat itu membuktikan apa membuktikan bahwa dia kuat dan dia melihat kamu kuat dan melewati dia dia tertekan dan dia melakukan dia selalu mencoba untuk membuat kita mundur aku menemukan beberapa sejak kaki baru dua orang menuju arah itu maksudmu menuju ke dalam sukenmen oke kita sebentar dulu ya oke kita berarti yaitu kurkenmin sunken sunkenmin sunkenmin berarti kan kuat sunken oke kita akan mencari pos ya dia akan balik lagi sebentar lagi sebentar lagi sebaiknya kita menunggu disini aku senang semuanya senang gitu kita tidak senang senang semuanya oke kita akan menunggu disini oke kita akan menunggu disini Kenapa kamu ketakutan? Dan kelabada sendirian, di mana bos? Tolong, tolong bos, kenapa dengan dia? Kita dikejar monster di runtan ini, tetapi ada monster lain muncul dan kita terpisah. Ada runtan lain di sekitar sini, lupakan itu, ngomong-ngomong monster seperti apa, itu. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya, seperti serangga menyala merah dan menak menjijikan itu. Itu adalah pilos ke apa yang dia lakukan di sini. Tenang, Len, kita tidak boleh ceroboh, kita harus tetap tenang gitu. Bisakah kamu kembali ke desa sendiri dan bilang Agatha terlalu berbahaya dan tetap di sana gitu ya? Bagus, cepat keluar. Apa yang dia menyebutkan dengan Ruin? Ayo, kita harus cepat. Kita mungkin harus melawan monster yang dulu pernah kita temui di Pixie Forest ya? Ayo, sudah kita langsung aja ya. Coba lihat kemana. Oh iya, ayo. Mungkin monster yang waktu itu kita ketemu di Pixie Forest ya? Terus yang ianya kabur ke arah... Kastil, coba lihat. Ini cuma dekat sih. Wah, ada jalan baru rupanya. Yang sebelumnya kan ada air di sini ya? Apa-apaan ini? Bukankah ada air di sini pada waktu itu sebelum kita ke sini? Apa yang terlalu berlaku di sini? Apapun itu, kita harus cepat ke depan. Ayo, kita juga sudah terlalu berlaku di sini. Jadi, tidak perlu berhati-hati. Claudia, kita juga melihat ke depan. Area ini benar-benar baru untuk kita. Kita harus lebih waspada lagi. Claudia, kau harus lihat belakangku, oke? Oke, area baru ya ini ya? Ini kan sebelumnya, waktu pertama kali kita ke sini kan di sini ada itu ya? Di sini ada air. Dia dipenuhi air, tapi sekarang sudah kering. Sekarang sudah kering dan bisa dilewati ya? Oh, ke sini ya, benar. Coba lihat. Oh, ke sini ya, benar. Kita lewati monster-monsternya aja ya, karena kita levelnya udah lumayan tinggi sih. Kita ke sini. Ini apa ini? Oke, kita langsung aja ya. Oh, tinggal lurus aja, oke. Ntar kita ke sini lagi buat ngumpulin ini bahan-bahan yang baru ya. Oh, ini mungkin habis ini ada lawan boss lagi kita. Boss bukan boss itu ya? Bukan boss yang kita cari, tapi boss musuh baru itu. Wah, kita udah keluar dari itu. Dari apa? Apa ini? Apa ini? Apa ini reruntuhan? Clean Kingdom? Kerjaan Clean? Jatuhan, apa itu? Jatuhan, apa itu? Maksud kamu, gerbang itu ada di sini? Tidak diregokkan lagi, gerbang menuju ke dunia lain yang kita itu mungkin berada di utara. Filska mungkin bisa berkembangnya di mana saja, kita harus hati-hati. Oke, kita langsung aja ya. Tinggal belok kiri lurus ya. Kita ada Unimetal. Wah, itu ada monster baru ya? Ntar aja ngelawannya dah. Kita fokus ke story aja dulu ya langsung aja ya. Wah, itu ada Yu Yu lagi. Kita kesin aja. Kita kesini. Wah, ini sepertinya aneh. Wah, ini adalah pohon kreasi. Tree of creation. Salah satu asian artefak yang sangat langka. Aku tidak menyangka bisa melihatnya di sini satu. Oke. Apa yang kita lakukan? Oke, kita dapat satu alat lagi ya. Tidak tahu sifat apa. Ini bola apa nih? Oke, kita langsung aja ya. Ini kayaknya ada boss di sini. Wah, ini banyak banget. 6, udah lah boss aja lah. Oh, itu gerbangnya yang dicari-cari ya. Yuk kita masuk aja langsung. Jadi ini gerbang ke dunia lain, Underworld. Jadi ini gerbang ke dunia lain. Aku tidak post dimanapun. Aku tidak melihat post dimanapun. Kalian pikir dia masuk ke dalam? Dia pasti. Aku tidak merasakan keberadaan dia di sini. Jadi kita harus mengejar dia sampai gerbang dan ke dunia lain sekarang. Ayo kita langsung saja. Benar kan? Sudah terlambat untuk mundur loh itu. Lihat, kamu lebih berani daripada tahu sekarang. Jadi jangan-jangan aku akan tetap membuat Ampel safe dan aku akan membantu kamu. Oh, oke. Aku tahu. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku percaya. Aku janji. Tiba siap lah boss. Aku akan meramatkan kamu. Kamu. Ini akan sangat keren dan kamu akan jelas gitu ya. Saya jelas siap lah ya. Aku juga sama. Aku tidak ragu sedikit pun. Kita karena kita tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Oke. Kita masuk ke dalam cat ya. Ke dunia lain. Buat nyelamatkan boss. Eh, seharusnya kalian memberikan beberapa menit untuk memberikan perjelasan sebelum kalian masuk gitu ya. Ayo kita sebetulnya tidak membiarkan mereka masuk sendiri. Oke. Oke. Wah, ini di dunia paraleli. Sampai jumpa. Aku mengerti bagaimanapun kalian melihat ini adalah tidak lebih dari sebuah pulau aneh. Tunggu, Laila jangan-jangan ini adalah rumahmu. Oh, ini berarti tempat asalnya Lila ya? Lila. 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 Lila maafkan saya. Tentu saja tidak ada lagi yang perlu disembunyikan sekarang. Lila berhasil melewati gerbang ini dan datang ke dunia kita. Kita bertemu dan sekarang adalah perjalanan kita untuk mengunci gerbang ini. Tidak. 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 kita ke sini langsung aja ya wow banyak buat monsternya aduh ngelawan lagi kita harus pakein ini buat ngeheal itu reset reset tinggal dikit nyawanya selamat menikmati waduh dia mau jurus lagi waduh waduh break semua lagi ini harus ngeheal nih lumayan overpower juga ya oke berhasil lumayan susah ya oh ini kelawan oh bukan bukan ini gue pikir kelawan monster tadi tadi kan yang ketemu di pixel forest ya sini nih luasnya dirian dia kamu masih hidup apa yang kalian lakukan di sini apa yang kalian lakukan di sini jangan bicara seperti itu aku di sini untuk menyelamatkanmu menyelamatkanmu siapa yang menyuruhmu untuk melakukan itu oke jangan tidak tidak aku tahu yang kamu lakukan ini adalah membuktikan bahwa membuktikan kamu pada kita itu bahwa kamu kuat gitu ya kalau tidak berubah sedikit pun sejak itu kamu juga tunggu kamu melihat kumbar pada saat perjalanan ke sini kami bertemu dia dan mengatakan pada dia supaya ke tempat yang aman aku bersyukur kamu tidak tidak mengalahkan bulus kak aku benci kalau kamu lebih bagus dari kita kau tahu aku sangat sangat cemas terhadapmu bos mereka adalah teman kamu siapa ini siapa kamu oh ya dan mengapa mereka di sini ini adalah tempat operasi bilus kak menyerang dia dan aku datang untuk menyelamatkan dia terimakasih terimakasih telah menyelamatkan anak ini aku adalah Lila Deskruz dari Kilo 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 sudah berada di sini dan berlawan dengan Kilo Skull sendirikan aku hanya untuk mempercayai untuk mempercayai itu terlihat seperti kering bagiku itu terlihat seperti kering bagiku Mereka membuat gerbang ini untuk menyambungkan Dengan dunia lain dan mengoleksi Barang-barang langka itu Sampai kerajaan Mereka membuat banyak gerbang Dan polis ke Aduh apa sih maksudnya ini ya Pokoknya zaman dulu kerajaan Queen Buat gerbang-gerbang ini Terus untuk nyari itu Resort ya Tapi diambil alih sama Piluska itu Apa itu mungkin Mereka membuat kerjaan Mereka membuat kerjaan Terima kasih telah menonton 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 Kira menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak ada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton